Oh anak saya kan mengikuti pameran apa power nas boleh dikatakan dia kepan mempromosikan tempe di 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 basisir itu begitu jam lima akan jam lima dia ada telepon katanya tempe disini habis jadi dia ambil lagi ke pabrik jadi waktu kejadian itu dia ada di rumahnya tapi anak yang dua yang menunggu itu ada di setan setapi Pak sisir itu yang 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 satu umurnya enam tahun namanya kurun pamungkas yang satu yang nunggu kan yang dewasa mungkin yang lagi jualan umurnya sekitar 20 tahunan lah begitu terjadi katanya itu anaknya yang kecil itu lari duluan katanya begitu terjadi tsunami itu dia sekenceng-kenceng anak kecil ya yang besar itu lari juga sesudah itu katanya dia ada di bangunan kosong sebentar waktu istirahat di bangunan kosong waktu itu lari kira-kira jam 7 mungkin sesudah itu dilihat bangunannya sudah retak-retak dia keluar lagi lari ke tempat yang tinggi katanya ke kebun gitu orang tuanya waktu itu malam sudah tiga tiga kali datang tapi dia enggak 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 masuk ke lokasi itu enggak bisa katanya banyak orang biarinlah besok aja katanya kira-kira jam 5 pagi bapaknya datang lagi itu muka buka mayit jenazah katanya ada apa enggak ini anak begitu lagi itu anak itu datang itulah keuntungannya anak itu datang enggak berut sama orang tuanya orang tuanya kaget emang enak benar merennya itu itu tadi Alhamdulillah istrinya padi tadi belum ditemukan malah saya telepon telepon ke adinya yang ada di Bali dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya